Nah selanjutnya lor ini ada tentang Karhutlah, jadi hingga saat ini wilayah hukum Tanjap Barat Gencar akan melakukan antisipasi Karhutlah sedini mungkin. Selain salah satunya Gencar melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap desa dan kecamatan yang rawan Karhutlah. Bahkan pihak Polsek dan Babin Kaptip Mas setempat Gencar melaksanakan sosialisasi terhadap daerah rawan Karhutlah. Siaga Karhutlah tetap dilakukan agar tidak ada masyarakat yang membuka lahan dengan caro dibakar. Bagaimana beritanya? Ini dia. Antisipasi Karhutlah merupakan tugas bersama bukan hanya dari pihak kepolisian saja. Karena beberapa leading sektor baik dari pemerintahan seperti BPPD, TNI, Manggala Agni, Tim RTK dari perusahaan, dan pihak desa maupun kecamatan. Sebab Kabupaten Tanjap Barat saat ini memasuki musim kemarau, dan jikapun terdapat hujan namun tidak merata di seluruh kecamatan, terkhusus kecamatan yang rawan akan Karhutlah. Namun tugas power res Tanjap Barat selaku pemilik wilayah hukum di Tanjap Barat, terus Gencar melakukan antisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi Karhutlah. Dan jikapun terjadi cepat ditangani atau diparangkan, sehingga lahan yang terbakar tidak meluas. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanjap Barat AKP Pepadli mengatakan, jika saat ini pihak kepolisian telah memberikan impauan dan sosialisasi, tentunya melalui Kaposek setempat. Sebab ada beberapa kecamatan yang dianggap rawan Karhutlah, maka ini juga menjadi tugas Posek setempat melalui Kaposek. Sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sedini mungkin, yakni dengan cara edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Mengatisipasi Karhutlah, di mana Tanjap Barat ini termasuk daerah yang cukup lawan Karhutlah, kami bekerjasama dengan psikolog terkait, terhadap RITNI, Kementerian BPD, Bangka Laki, dan juga pihak-pihak lainnya. Kementerian BPD, BPD, siapa-pihak lainnya. Kementerian BPD, siapa-pihak lainnya. Seperti yang sudah kami dikonsumsi sebelumnya, kami ada kegiatan kentuk terhadap pelaku, kegiatan kami, kegiatan kami melaksanakan ini dalam memberikan kecilan bagi pelaku dan juga memberikan pelajaran bagi masyarakat yang lain sehingga tidak melakukannya sesama. Sejak barat, kita sering sekali mendapatkan informasi output, namun sebagian besar transport yang ada di WFD ini merupakan aktivitas minyak milipit rucing. Jadi terkait masalah kejahatan saluklah di tempat kita, baru ada dua. Meski demikian, Kapolres Padli menambahkan jika hingga saat ini pihaknya tengah menangani dua kasus karputlah. Dua kasus tersebut yakni masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Dan melakukan pengancaman kepada petugas karputlah yang ingin memadamkan api. Atas kejadian tersebut, masyarakat diminta untuk memahami hal tersebut sebab sangsi hukuman penjara menanti bagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.